selamat menikmati 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 dan ingatlah saat Allah subhanahu wa ta'ala membuat perjanjian mengambil sumpah perjanjian dari siapa? dari keturunan Adam min tuhurihim dari punggung-punggungnya Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh para ulama nah itu yang tidak yang tidak dijelaskan secara yang terperinci yang terperinci dalam hadis-hadis baginda nabi seperti apa? seperti apa partikel-partikel terkecil saja gitu seperti atom di alam sana dulu alam roh disuruh bersaksi aku ino Tuhanmu kata Allah semua mengatakan ya bersaksi nah kemudian nah kemudian disebutkan wazakar syaih Abu Mansur fi ta'wilihi sahabu Mansur al-maturidi memiliki kitab ta'wilatu ahli sunnah ini tafsir yang harang sahabu Mansur al-maturidi bahwa beliau an-ba'di ahli ta'wil dari sebagian ahli tafsir Allah itu berfirman bukankah aku Tuhan kalian semua ketika menciptakan Adam alaihi salam jadi ketika menciptakan Adam kemudian dikeluarkan dari Adam calon-calon keturunannya semua sampai hari kiamat kemudian Allah berfirman kepada calon-calon keturunan tadi termasuk kita kita gak ingat karena alamnya berbeda itu alamnya alam ruh nah sekarang alamnya jadi sudah alam alam duniawi dan untuk mengingatkan perjanjian tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul dan mengingatkan yang melalui firman yaitu menurunkan Al-Quran bahwa kita dulu pernah diambil perjanjian oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ahli tafsir berbeda pendapat terus tata caranya seperti apa menurut Hasan al-Basri ya di dunia tersebut ya mereka seolah-olah kita zaman dulu itu diberi kemampuan selayaknya orang-orang yang sudah diberi pembebanan jadi ketika ditanya Allah subhanahu wa ta'ala ada yang mengatakan ada yang mengatakan hal itu terjadi di alam ruh dulu sebelum adanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ada yang bakal menjadi penghuni surga ada yang bakal menjadi penghuni neraka dan Allah tentukan itu karena sudah tahu ini namanya kotok dan kodar nanti ya setelah ini akan ada kotok dan kodar ya Allah tentukan ya itu mereka yang untuk surga itu mereka untuk neraka berdasarkan ilmunya Allah bahwa si fulan bakal milih surga si fulan bakal milih neraka dan aku tidak peduli kata Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ba'duhum aradu alal kulit tawhida faqala alastubi rabbikum semua ditanya tentang tawhid zaman dulu zaman alam ruh bukan keaku Tuhan kalian mereka mengatakan qalu bala iya bener ya Allah itu perincian tapi menurut para ulama enggak enggak kita temukan belum saya temukan perincian dari baginda nabi sallallahu alaihi wasallam karenanya ini termasuk perkara gaib termasuk sam'ayat yang hanya bisa kita imani melalui wahyu yawis kita imani saja kata caranya seperti apa wallahu alam alhamdulillah atas ni'mat iman islam semoga ni'mat ini selalu dijaga oleh Allah ta'ala ni'mat iman islam ini ya agar kita tetap bisa menapaki perjanjian yang pernah kita sumpahkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati